Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku seiman yang dirahmati Allah SWT Adakah nanya bagi putra putri kita atau adik-adik kita yang saat akan menempuh suatu ujian atau tes di lembaga pendidikannya atau di sekolahnya Terkadang ada rasa ragu ataupun rasa takut, khawatir Dimana ujian yang akan dihadapinya keesokan harinya itu sangat menakutkan Nah, memang seyogianya selain harus dilakukan persiapan yang matang Entah dengan cara mempelajari kembali semua pelajaran atau bahan-bahan yang akan diujikan oleh sang guru atau sang pengetes Disarankan, rekalannya disarankan bagi adik-adik atau putra putri kita Mendorong dengan suatu ritual, doa Dimana doa ini adalah suatu amalan memohon kepada Om Subhanahu Wa Ta'ala Agar dimudahkan menghadapi atau menjalani ujian atau tes yang akan dihadapinya keesokan harinya Nah, ada satu amalan yang sangat mustajab dan bagus sekali untuk dicoba bagi putra putri Atau adik-adik yang akan melakukan ujian atau tes di sekolahnya atau di tempat belajarnya Dari bangku kuliahnya di keesokan harinya Yang merasa ragu dan khawatir dan membutuhkan sugesti semangat dan keyakinan bahwa kita mampu menghadapi tes tersebut Lakukanlah di malam hari Amalkan amalan ini Dan insya Allah ini akan bermanfaat dan bisa membantu adik-adik atau putra putri, putra cinta Untuk melakukan atau menghadapi ujian atau tes yang akan dilakukan keesokan hari Cara mengamalkannya cukup mudah Dengan catatan Aku yakin minta memohon kepada Om Subhanahu Wa Ta'ala Untuk dimudahkan menghadapi atau menjalani tes ujian yang akan dihadapi esok harinya Dengan penuh kemudahan Dan insya Allah Dalam hati dan juga pikiran kita Akan mantap dan percaya diri untuk menghadapi tes tersebut Tentunya dengan hasil yang sesuai Yang diinginkan Yaitu hasil yang bagus Atau hasil yang memang memuaskan Amalannya apakah yang harus kita lakukan Sangat mudah sekali Bangun dan lakukanlah sholat di malam hari Tepat di pukul 12 malam kurang lebih Bangun dan lakukan sholat tobat Setelah itu Anda lakukan sholat tobat Beristighfar lemoman ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan setelah itu lanjutkan dengan sholat hajat Dua rokaat Dimana rokaat pertama sesudah surat Surat Al-Fatihah Bacalah surat Al-Kafirun Yaitu kuliah Al-Kafirun dan seterusnya Setelah itu di rokaat kedua Bisa dibaca setelah surat Surat Al-Fatihah Bacalah surat Al-Ikhlas Yaitu Qulbonglu Wahad Cukup mudah bukan Nah setelah itu Duduklah Dan jangan beranjak dulu Dari tempat sholat Lalu bacalah Amalan atau surat Yang Kami tunjukkan ini Bacaannya adalah Sangat mudah Dan cukup pendek Cukup baca Amalan tersebut Satu kali Dan Jika memang diartikan Doa ini Sungguh indah sekali Artinya adalah Wahai zat yang Pengasih Setiap orang yang meminta Pertolongan Dan orang yang dirundung Kesedihan Pertolongan dan Bantuannya lah Dengan kasih sayangmu Wahai zat yang Paling mengasihi Dari segala yang Mengasihi Sesudah membaca Doa tersebut Lalu Wiridkan Basmalah Atro Bismillahirrohmanirrohim Sebanyak Seribu kali Dan Tanamkan Yakinkan dalam hati Hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala Ada di hadapanmu Lalu Mantapkan hati Bahwa Esok hari Pada saat Menghadapi ujian Insya Allah Kita bisa melaluinya Dengan mudah Tentunya dengan Hasil Yang baik Yang sesuai Dengan yang diharapkan Itu hasil yang Memuaskan Tentunya Dengan Ijin Allah Subhanahu wa ta'ala Jika Jika mengamalkan Kemangan ini Pada saat Sebelum Melakukan Atau menghadapi Ujian Insya Allah Adik-adikku Putak putriku Tercinta Akan diberikan Kelancaran Dan kemudahan Karena layaknya Doa adalah Permohonan Apapun Ihtiar kita Sesara Zohir Kita wajib Mendampingnya Dengan Ihtiar Atau memohon Secara batin Kepada Sang Robi Ilahi Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Dan lakukan Amalan ini Dengan penuh Keposyoan Dan kebantapan Dan Aku yakin Insya Allah Bi'isnillah Pada saat Adik-adikku Atau putra putriku Tercinta Menghadapi Ujian Kesokan Harinya Akan bisa Menghadapi Dan mengerjakannya Dengan Lancar Dan mudah Tentunya Dengan hasil Yang sesuai Dengan yang diharapkan Dengan Ijin Allah Insya Allah Tidak ada yang Tidak mungkin Demikian Postingan kali ini Saya bagikan Silahkan Diamalkan Dan Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh